Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin melalui bidang kesehatan masyarakat mengadakan pelatihan Distrik Food Inspektor Pengawas Keamanan Pangan bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang dilaksanakan selama 3 hari di Aula Bakti Ibu dengan peserta sebanyak 20 orang dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Peserta akan diberikan materi dan dibimbing sebelum melakukan pengawasan. Peserta yang mengikuti pelatihan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat dan melakukan pengamatan industri rumah tangga yang standar dengan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah. Kegiatan ini dibuka oleh Kabit Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tapin, Hajah Khadijah. Beliau menyebutkan tujuan diadakannya pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi kepada tenaga kesehatan dan juga Puskesmas sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap industri rumah tangga di Kabupaten Tapin. Kesehatan Masyarakat itu ada pelatihan listrik food infection atau tenaga pengawas keamanan tangan. Nah itu dilaksanakan selama 3 hari, dari hari kemarin tanggal 1 November sampai dengan besok tanggal 3 November 2021. Nah kegiatan ini bertujuan antara untuk meningkatkan kompetensi daripada tenaga kesehatan yang dari kesehatan, yang dari Dinas Kesehatan dan juga dari Puskesmas yang nantinya itu mereka bisa melakukan pengawasan terhadap industri-industri atau produk-produk rumah tangga yang ada di Kabupaten Tapin. Jadi nanti setelah pelatihan ini mereka itu nanti akan mendapatkan sertifikat khusus daripada tim pelatih yang kami kerjasamanya ini dengan CBT yang dari pusat. Salah satu peserta Dr. Galuh Nia Hairani mengatakan banyaknya industri rumah tangga saat ini harus ada pengawasan dan standarisasi produk industri rumah tangga yang dihasilkan. Hal ini untuk mencegah timbulnya penyakit karena ketidaktahuan masyarakat tentang standar kesehatan dari makanan olahan yang dikonsumsi dari industri olahan rumah tangga. Kedepannya masalah industri rumah tangga akan menjadi masalah yang sangat menonjol ya, yang akan diperhatikan karena banyaknya kasus-kasus penyakit ya, kemudian banyaknya temuan-temuan yang disebabkan oleh industri rumah tangga. Nah disini kami dilatih sebagai inspektor bagaimana nanti menginspeksi suatu industri rumah tangga yang standar dengan regulasi undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, setelah peraturan dari BKOM.